Aku laper banget. Perutku minta makan. Ah, itu dia. Kenapa aku tidak mau berinya makan? Kebetulan aku punya kulkas kecil dengan berbagai permen tergeletak di sana. Mari kita lihat apa yang aku punya di dalam sana. Oh, wow. Aku suka makanan enak. Oh, aku suka banget kolor. Dan juga Kit Kat. Ini adalah makan siang terbaik dalam hidupku. Saatnya untuk makan. Oh, coklat ini sangat lezat. Sangat crunchy. Oh, sial. Kamu bikin aku laper juga. Tentu saja, coklat yang lezat harus dicuci dengan kolor yang tidak kalah enaknya. Nah, sekarang aku kenyang. Oh, enaknya. Dan sekarang apa yang harus aku makan? Ah, itu dia. Aku bisa memesan sebuah lezat. Halo, bawakan aku seluruh kulkas makanan. Aku menunggu. Hurray, mereka sudah di sini. Wow, kamu sangat cepat membawanya. Halo, kami sudah datang. Lihat, itu sangat besar. Ayo bawa masuk ke sini. Ayo, sini-sini. Sedikit lagi. Nah, di sini baru benar. Makasih atas bantuannya. Ini untukmu. Bye-bye. Bye. Hah, dengan latar belakang kulkas seperti ini, penyamu terlihat menyedihkan. Mari kita lihat barang apa yang menungguku. Oh, ya. Aku akan merasa cukup dengan ini untuk waktu yang lama. Dan aku jadi laper lagi. Aku akan mulai dengan Kit Kat. Oh, enaknya. Dan kita lanjutkan dengan coklat Milka. Mungkin kamu bisa berbagi denganku. Kadiup, Ayola. Dikit aja aku mohon. Apa? Jangan bermimpi. Lebih baik berdiri dan lihat betapa lezatnya aku makan. Dan sekarang saatnya mencuci coklat dengan Pepsi favoritku. Oh, luar biasa enak. Wow. Aku suka banget semua ini. Aku mau makan semuanya terus-terusan. Lily, ada berapa banyak permainan yang kamu makan? Kenapa kamu sangat serakah? Aku juga mau makan. Sepertinya aku makan kebanyakan. Nah, ini dia. Kamu berupa jadi roti. Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Itulah akibat dari keserakaan. Aku harus segera melakukan sesuatu. Aku harus menurunkan berat badan. Kamu sangat berat sampai kakimu tidak bisa melapang dirimu. Berhenti setelah lebih baik bantu aku bangun. Wow. Sungguh membosankan. Itu dia. Sekarang saatnya mencoba bioskop di rumahku. Aku punya proyektor dan kacamata tiga dimensi. Aku bahkan punya layar khusus. Tentu saja jangan lupa popcornnya. Aku senang melihat ini. Ini sangat luar biasa. Oh ya, itu sangat indah. Apa? Aku juga mau nonton film. Lily, halo. Apa yang kamu lakukan? Kamu bikin aku menembakkan semua popcornku. Jangan ganggu aku menikmati filmnya. Sana pergi. Ya, baiklah. Jadi, aku harus menonton film tanpamu. Ponselku akan membantu dengan ini. Sekarang aku akan bikin proyektor kecil dengan tanganku sendiri. Ini pasti akan jadi sangat keren. Wow. Untuk melakukan ini, aku putus sebuah kotak. Di mana aku bisa memotong lubang kecil. Lalu, aku harus memasukkan kaca ke dalam lubang yang dibuat. Yang bisa ditarik keluar dari kaca pembesar. Dan tentu saja jangan lupa memperbaiki semuanya dengan lem yang super lengket. Nah, seperti ini. Nah, udah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi dan semuanya akan siap. Mari kita lihat. Taruh semuanya di sini. Dan kita membuat tempat untuk menaruh teleponnya. Aku juga harus memakai lab di sini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam sana. Dan kita bisa nonton. Proyektor buatan sendiri sudah siap. Wow. Oh, wow. Itu sangat keren. Nah, sekarang aku bisa dengan tenang menonton filmku sendiri. Oh, itu juga sangat bagus. Oh, keren. Abis. Apa itu tadi di sana? Oh, itu tidak adil. Kate baru saja mencuri ideku. Kamu tahu, ambil ini. Nah, sekarang dia akan marah. Wow. Popcorn. Makasih banyak, Lily. Kebetulan aku tidak punya popcorn di sini. Ini sangat lezat. Apa? Oh, ini juga adil. Sementara Kate lagi bersih-bersih, aku akan melakukan hal yang lebih berguna, yaitu membaca. Aku ingin tahu apa yang ada di bawah sana. Wow. Itu kotor banget. Aku harus bersih-bersih sekarang. Itu sama sekali tidak sulit. Aku bisa melakukannya. Nah, semuanya akan jadi bersih kembali seperti semula. Wow. Wow, cantiknya. Aku harus mendekorasi rumahku dengan bunga-bunga ini. Halo, aku mau bunga. Hore, sudah datang. Apa? Oh, mereka cepat banget. Ayo masuk-masuk. Makasih banyak. Kamu punya penggiriman terbaik di kota ini. Sekarang bunga-bunga ini akan menghiasi rumahku. Oh, lihat saja betapa kerennya mereka. Oh, lihat itu. Oh, tidak. Daun pertama sudah jatuh. Tapi tidak apa-apa. Bunganya ini sangat indah. Aku tidak mampu membeli kecantikan seperti itu. Aku punya ide. Kenapa aku harus membeli bunga jika aku bisa membuatnya sendiri dari bahan alami? Sampah yang aku temukan di bawah tempat tidur akan membantuku dengan ini. Hooray! Oh, bunganya sangat harum. Oh, apalagi ini? Oh, tidak. Mereka sudah rontok. Kelopaknya kembali ke tempatnya. Oh, tidak. Oh, aku mohon padamu. Nafasnya sudah siap. Sekarang dari sebrat berwarna ini, aku akan membuat bunganya. Ini akan jadi sangat cerah dan indah. Tinggal kita lipat-lipat sedikit seperti ini. Ini sangat mudah. Dan kita bisa membentuknya plus seperti bunga yang indah seperti ini. Keren abis. Sekarang tinggal memberikan tangkai ke dalam bunganya. Oh, lihat. Aku punya bunga yang warah-warri dan indah. Aku memang hebat. Aku bikin bunga yang sama bagusnya dengan yang asli. Apalagi bungaku bisa bertahan selamanya. Aduh, tidak. Kenapa mereka cepat rusak? Aku tahu bagaimana menghibur Lily. Setiap gadis mempupikan bunganya yang indah. Lily, ini untukmu. Terima kasih banyak. Kate, kamu adalah teman sejati. Wow, so fast. Ini untukku. Sekarang, sekarang. Buka. Selamat siang. Terima kasih. Ini semua untukku. Aku akan memperbaiki tempat tidurku ini sedikit. Apa itu? Apa yang dilakukan? Kenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Aku akan mengajarimu cara membuat tempat tidur yang buruk menjadi tempat tidur yang sempurna. Oh, aku tidak bisa menahannya. Awas. Tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. Baiklah, selanjutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya sempurna. Aku menemukan detail yang sangat penting untuk konstruksiku. Biarkan ia berbaring di sana. Satu lagi. Itu saja, sudah selesai. Sekarang. Aduh, aku jatuh. Aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan menyikirkan sampahnya dulu. Bangun tempat tidur. Dan buat di sini. Dan itu setengah dari pertempuran. Aku sudah selesai. Bagus sekali. Sepurna, selesai. Wow, aku juga ingin satu. Baiklah, aku bisa dengan mudah membelinya. Sudah ada di sana. Masuklah. Ini uang ya. Kami akan segera melakukannya, Nona. Terima kasih. Apa itu? Ini sangat sulit. Kok bisa begitu? Keren sekali. Tidak mengherankan, aku akan memiliki tempat tidur terbaik. Dan ini sangat bagus. Mereka akan menyiapkan tempat tidurnya. Dan bunga-bunga telah diatur. Sini sudah selesai. Bagus sekali. Tambahkan sentuhan terakhir dan sudah sempurna. Aku masih memiliki tempat tidur terbaik. Sangat sulit untuk duduk di sini. Di sini sangat sejuk. Kenapa dia melihatmu? Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku dilakukan di sini? Oh, aku bisa menggunakan yang satu ini. Gordon? Pasti ini akan menjadi indah sekarang. Bagaimana kalau mengambil sesuatu yang lain? Dalam satu gerakan. Sekarang semuanya perlu dilekatkan. Strapler selalu membantu. Mari kita buat. Aku memasang tirai di sini juga. Sudah selesai. Oh, kenapa kamu lempar strapless? Tidak apa-apa. Iya, iya. Aku akan mengejutkan semua orang. Hal yang utama adalah mengikatnya dengan erat. Ujungnya juga, aku punya tempat tidur gantung yang indah. Aku bisa beristirahat di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan tempat tidur gantungnya? Jangan cemburu. Oh, ini agak membosankan. Aku ada ide. Tempat tidur gantung belum diperlukan. Aku akan membuat meja dari nakas yang ini dengan kain ini. Seharusnya bisa jadi indah. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak peralatan. Aku akan menaruh satu set teh. Dengan mukanya lucu. Selamat datang di pesta teh, teman-teman. Taman kanak-kanak apa itu? Pesta teh. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkan musik. Dia pasti akan membuatnya iri. Sudah datang, halo. Silahkan masuk. Letakkan di sini. Apa kau mengadakan pesta malam ini? Apa artinya tanpa sistem lampu? Cool. Terima kasih. Kerja bagus. Ini uangmu. Terima kasih. Segera hubungi semua, teman. Gadis-gadis, halo. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mari kita bersenang-senang. Ini akan menjadi keren. Apa yang terjadi dengan mereka? Tidak akan masuk. Aku benar-benar merasa seperti itu. Betapa kerasnya musiknya. Ini mustahil telingaku. Matikan musiknya, tolong. Aku akan berikannya satu pelajaran. Aku akan menghubungi orang yang tepat. Dia akan ditangani. Musiknya terlalu keras. Apa kamu akan datang? Oh, secepat itu. Halo, ayo ke sini. Kami akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Mereka? Betul. Pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional. Gadis-gadis, kalian membuat terlalu banyak suara. Ini tidak baik. Oh, aku punya ide. Ini untuk Anda. Sangat. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan orang-orang yang menyenangkan. Selamat berlibur. Hari yang menyenangkan itu membuat aku ingin menari dan tersenyum. Apakah aku benar? Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kamu melihat bagaimana harus dipecahkan? Itu dia. Kita mulai lagi. Oh, aku ada ide. Aku tahu cara bersenang-senang. Kamu akan lihat pestaku seratus kali lebih baik daripada pestamu. Yang aku perlukan adalah bola dunia. Mari kita dapatkan keleknya. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang perlu memotong sedikit-sedikit. Potong kotak-kotak kecil. Berhati-hatilah. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Selesai. Sekarang kau memiliki banyak kotak mengkilap. Mereka perlu direkatkan ke bola dunia satu persatu seperti ini. Dan sudah selesai. Indah sekali. Tinggal menggantungnya di sini. Sudah sangat sempurna. Aku sangat senang. Sisanya tinggal menghias dinding. Aku sangat baik. Aku tidak punya speaker. Tapi aku memiliki bakat untuk itu. Mari kita nyalakan musik favorit. Sehingga semua orang bisa mendengarnya. Apakah menyukainya, teman-teman? Apa itu? Pasa yang luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Hai, bolehkah bergabung? Tentu saja bergabunglah. Ini adalah pesta teh. Sangat menarik. Bagaimana mungkin? Perlu sedikit cahaya. Buku ini sangat menarik. Apa itu? Lampu-lampu berkedip itu tidak baik. Ini tidak aktif. Hei, kerjalah. Apa yang harus dilakukan? Oh iya betul. Aku punya sekotak umbi. Betapa banyak dari mereka. Yang ini harus dilakukan. Atau bisa dilakukan hal lain. Aku akan meletakkan semua lampu di lantai. Dan kotak tidak perlu bukan. Sekarang aku akan butuh kabel ini. Selesai. Sekarang perlu memasang lampunya. Aku berhasil. Apa yang dilakukan? Sekarang aku memasang karangan bunga di sekeliling tempat tidurku. Apa itu? Ya, sungguh indah. Dan sangat cerah. Sekarang aku bisa membaca buku. Ah, sangat bagus. Ah, jika kamu seperti itu, maka aku pun demikian. Aku perlu pengiriman ini mendesak. Selamat siang. Aku sangat butuhkan bantuanmu. Tambahkan cahaya ke tempat tidur ini. Tidak masalah. Aku punya semua yang dibutuhkan. Kau memiliki tempat tidur paling terang yang pernah ada. Mari tambahkan lebih banyak cahaya. Aktif? Itu bagus. Ini wang. Terima kasih. Wow. Oh, tidak. Mimpi buruk apa? Semuanya terbakar. Tempat tidurku. Apa yang harus dilakukan? Aku takut. Kita harus memadamkannya sekarang. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan tempat tidurmu. Jangan khawatir. Selesai. Itu benar-benar menakutkan. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat tidurku. Nah, apa lagi yang harus dilakukan? Kau memiliki tempat yang sangat bagus di sini. Dan mainan-mainan yang bagus keren sekali. Damai? Tentu saja. Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya. Ini, silakan. Pesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah. Mari kita lihat. Aha. Inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Oh, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh. Ia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Ah, itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Uh, sakit sekali. Baiklah. Mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Yeay, Builder Mari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Hmm. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Yeay, tempat tidur susun. Aku selalu ingin menyingkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidur aja lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide. Aku akan membuatnya lebih baik. Beli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei, kawan-kawan. Ini dia. Terima kasih. Cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Let's go! Wow, sungguh cantik. Baiklah. Tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, ternyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu tetangga. Jadi siapa tempat tidurnya paling keren sekarang? Sakit. Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya, Gordon ini cukup bagus. Dan kelapak meja ini. Sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh, hei, mari apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas? Tidak apa-apa. Gimana kamu mendapatkan tira yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Saya menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Lona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo, para gadis. Lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menunjukkan ide yang mengganggungkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Ah, apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja, tetangga. Saat untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Ya, aku ingin mengelut tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang. Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat, Onar. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona. Aku pikir aku tahu cara memecahkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi, Fer pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil kotongan cakram dan merekatannya ke bola dunia ini. Wow, bola disco yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pesta akan selalu bersama. Yes. Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk di dinding. Oh, itu bagus. Kamarku sudah bersedih-sedih. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesta. Apa yang terjadi di sana? Wow, mari kita ke rumah Mary. Halo. Kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apa lagi yang bisa aku pikirkan? Aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah siap. Dan sekarang kita gantung. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Oke. Aku ingin semuanya bersinar di sini. Tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer. Ada sesuatu yang terjadi. Ah, itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat kemadam kebakaran. Kita akan meluarkannya semua. Baiklah, aku akan menyemprotnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku. Ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik. Selamat pagi, tukang tidur. Bangun. Kamu mengikuti tantangan. Barada. Tidak, biarkan kami keluar. Oh, apa itu? Mia, lihat. Ada kunci. Satu, dua, tiga, empat. Tujuh dari mereka. Ah! Oh, my God. Di sana kita harus memeriksanya. Apakah menurutmu kita harus menarik talinya? Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Ayo. Kita pengen tahu ini ada apa. Wow, ini Skittles. Sebuah ember penuh permen. Wow, betul. Mia, ini enak sekali. Periksa ember kamu. Mari kita cari tahu apa yang ada di dalamnya. Aku harap ini juga permen. Oh, apa itu? Mia, kamu berlumur ancat. Oh, ada sesuatu yang jatuh dari situ. Eh, apa ini? Mari, itu kuncinya. Kita bisa keluar dari sini. Menarik. Gembok mana yang cocok ya? Aku pikir yang satu ini. Oh, betul. Dia cocok. Ayo kita berpelukan. Oh, aku lupa. Oh, lihat. Ini ada tugas berikutnya. Kita harus memeriksa apa yang ada di dalamnya. Siapa yang akan membuka batu guting kertas? Periksa. Baiklah. Mari kita lihat. Apa ini? Ada cacing. Tenanglah, Mia. Mereka tidak akan memakanmu. Kita harus mendapatkan kuncinya. Baiklah. Aduh, Mama. Ini menjijikan. Sudah ketemu. Di sini. Apa itu? Itu tidak terlihat seperti kunci. Kita harus memeriksa. Ah, aku mengerti. Ini adalah kode untuk kunci kedua. Di sana. Lihat. Dia terbuka, kan? Yeay, buka. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihat. Ada sebuah kotak dan ada sedotan koktel yang mencuat keluar. Yummy. Aku tidak mau minumin dari situ, ah. Baiklah, aku duluan. Ini menjijikan. Tidak mungkin diminum. Ayo, mari. Sekarang kamu. Wow. Ini benar-benar enak. Aku mau lagi. Apa itu? Bisa kau memberikan sedikit kepada temanmu? Tidak. Ini punyaku. Ah, ini lezat sekali. Tapi tidak ada apapun dalamnya. Jadi kuncinya ada di gelas kabung, ya? Lagi? Oke, apapun diperlukan untuk kita bebas. Oh, itu dia kuncinya. Aku menemukan. Mari kita bergegas dan membuka kunci ketiga. Benar, yay. Kita adalah tim yang sangat hebat. Ada apa lagi, ya? Maukah kamu bukanya? Tidak. Tidak mau. Baiklah, aku akan mulai. Wow, ini adalah kue coklat dengan kacang dalamnya. Aduh, ini enak sekali. Hei, Mia. Baiklah, giliranku untuk membuka. Wow, apakah ini blaster? Aku ingin tahu bagaimana fungsinya. Hei, hati-hati dengan itu. Ambillah. Hmm, bagaimana cara karjanya? Ini tidak jelas. Oke, tidak ada waktu untuk mencari tahu. Bukalah berangkas yang terakhir. Mari kita lihat. Iyuh, ini adalah sepotong keju yang busuk. Aku mau muntah. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Wow, itu berubah menjadi pelangi. Itu dia, aku ingin sekali makan sepotong seperti ini. Wah, betul sekali ini lezat. Dan aku tentu saja. Ini, ambillah setengahnya. Nyam, nyam. What? Aduh. Ada apa denganmu? Apakah kamu tersedap? Aku akan bantumu. Tidak, ini kuncinya. Baiklah, yeay. Ayo kita buka kuncinya. Bagus. Kita melakukannya lagi. Sekali lagi. Mari kita lihat. Aku akan menghitung. Ini, many, mini, many. Apa aku? Ini dia. Ayo pergi, mari. Oh, ada sesuatu yang bergerak di sana. Mia, ini tikus. Oh, aku takut tikus. Oke, kita perlu menghubungkan nafas. Tenanglah. Aku menemukannya. Mari kita pergi. Wah, kata Sandi lagi. Kode untuk membuka kunci nomor lima adalah semua lima. Betul, itu mudah. Lagi. Oh, mari kita lihat. Yummy. Gimana jika aku mendapatkan minuman yang enak? Haruskah aku mulai? Ayo. Wow, ini cola. Aku suka sekali cola. Yummy. Tapi tambahkan tidak ada apapun di dalamnya. No. Oke. Baiklah, sekarang aku. Sungguh kekejian yang luar biasa. Aku punya ide tentang apa yang bisa kita lakukan. Mari kita ambil magic blaster. Dan sekarang pasti ada sesuatu yang enak di sana. Oh, wow. Let's go. Ya, aku tahu. Betul. Ini adalah milkshake coklat yang lezat. Bagaimana? Tidak ada? Aku becanda. Inilah kuncinya. Mari kita buka. Mari, bolehkah aku? Yay. Dan tugas berikutnya adalah dalam 3, 2, 1. Ayo. Wow, kamu yang pertama kali membuka. Tidak, ini giliranmu. Baiklah, apa yang ada di sini? Wow, apa ini? Kita semua kotor. Ah, betul. Sekarang giliranmu. Baiklah, kita buka. Oh. Sekarang kita semua kotor, betul. Tidak, biru ini tidak cocok untukku. Kenapa kamu tertawa? Bukalah yang terakhir. Tidak kapan melakukannya. Satu, dua, tiga. Seri, bersama-sama. Ini dia, kunci terakhir. Yay, kita akan bebas. Selamat. Kalian telah menerima kunci terakhir. Mari kita buka. Ya, kita berhasil. Kita berhasil. Ya, ya, ya. Ya, ya.